Intro Gubernur Kalimantan Barat Sutaramiji kembali mengikuti safari Ramadan Silaturahmi Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Dusun Kota Lama, Desa Ratu Sepuda, Kecematan Galing ini merupakan rentetan kegiatan safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas Sabtu 23 April 2022 Ikut hadir bersama Gubernur Kalimantan Barat Bupati Sambas Satono, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Forkopimda para Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala OPD Pemda Sambas serta dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat Dusun Kota Lama Kedatangan Gubernur Kalimantan Barat bersama Bupati Sambas dan rombongan disambut antusias oleh masyarakat serta disambut dengan tari-tarian khas daerah Kabupaten Sambas Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengucapkan rasa syukurnya atas kehadiran Gubernur Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas Ia juga mengatakan bahwasannya masyarakat di Kota Lama ini sangat beruntung karena menjadi tempat yang dipilih oleh Gubernur Kalimantan Barat Sotermiji dalam acara silaturahmi Ramadan dari sekian ribu desa di Kalimantan Barat Lebih lanjut Satono mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas akan memberikan bantuan untuk pembangunan masjid alik kelas di Kota Lama ini pada tahun 2023 mendatang 174 kejamatan desanya enggak tahu berapa, pasti pilih di Kota Lama itu 2000, 2000 lebih, enggak tahu saya mimpi ya, tapi makasihlah Pak Gubernur itu ya saya berbahagia dan bangga kompak masyarakat itu ramai pelakang di bawah Komandan Pak Cama makasih banyak Pak Tuan Haji, Pak Tuan Haja bisa berkumpul sami-sami saya mohon maaf menantangkan 10 bulan nanti keubati buruknya Pak Tenggis itu sebelumnya kami Saruhan Sunatan Tahbe itu oke Alhamdulillah bisa di situ lagi dengan Pak Gubernur mudah-mudahan ikatan Stratrahim Diatri Semenya terus kekelindah makin erap hubungan Diatri Ketiri Semenya ini berpegang tegurlah kepada tali agama Allah dan jangan pernah kita bercerai-berai siap? 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 siap mengawali sambutannya dengan berpantun Gubernur Kalimantan Barat Sotormiji mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat Kota Lama kepadanya Gubernur Kalimantan Barat Sotormiji berharap pemuda dilibatkan dalam menggerakkan badan usaha milik desa demi kemajuan ekonomi desa di hari terakhir kunjungannya ke Kabupaten Sambas Sotormiji mengajak seluruh warga dosun Kota Lama dapat menggerakkan roda perekonomian melalui BUNDES untuk memotong mata rantai distribusi dari produsen ke konsumen terkait infrastruktur Gubernur menegaskan bahwa jalan kabupaten merupakan tanggung jawab bupati namun Gubernur berjanji akan memberikan anggaran untuk program padat karya yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ratus Puda Misalnya saya yang anggarkan di provinsi, bisa salah tapi ada caranya asal bapak-bapak mau pilih-pilih mau gak? mau bisa kita nanti anggarkan gak tahu bisa selesai atau tak selesai itu lakukan dengan padat karya padat karya itu nanti yang bekerja masyarakat sini semua BUNDES itu pak bisa memotong mata rantai distribusi baik dari produsen ke konsumen maupun dari untuk pemasaran dan sebagainya jadi biarkan anak muda pak suruh melolahnya tapi anak muda yang betul-betul serius melolah BUNDES itu bahkan kalau perlu masih ada bantuan non-tunai itu harusnya dikelola BUNDES BUNDES menyiapkan berasnya menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya jadi bisa itu BUNDES juga bisa untuk usaha-usaha lain jadi saya berharap ekonomi desa itu akan maju kalau BUNDES itu maju usai memberikan sambutan Gubernur Kalimantan Barat ditemani Bupati Sambas menyerahkan bantuan sebanyak 300 paket bahan pokok dan 2.000 lay masker untuk protokol kesehatan rumah ibadah kepada warga dosun kota lama Desa Ratus Puda Jembatan Galing Kabupaten Sambas acara diakhiri dengan buka puasa bersama dan sholat magir berjamaah Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Dinas Kominfo Kabupaten Sambas